Hai Minasang konnichiwa kembali lagi di channel YouTube saya Abah Kazumi channel hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Minan Nihongo Ichi ya Minasatu nah hari ini kita belajar bab tiga ya setelah kemarin kita belajar bab satu dan bab dua nah di bab dua itu ada kata petunjuk yang kayak ya kore sore are Kono Sono Ano ya kan nah itu kan kata utuh penunjuk benda nah kalau misalnya untuk menunjukkan eh apa tempat apa ya di sini di situ di sana kayak gitu Minasang nah ini kita akan belajar di bab ini mesan tapi sebelumnya saya ingatkan kembali yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis oke Hai kemudian di tekan tombol like nya kemudian di tekan tombol share di-share ke teman-temannya yang saat ini sedang belajar bahasa Jepang tingkat dasar Hai Hai kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama di sini ada pola pola kalimat bukan pola kalimat ya Minasang ya di sini ada penggunaan Koko Soko Asoko ya Koko Soko Asoko ada Kocira-Socira-Acira bedanya apa Nah kalau Koko Soko Asoko itu untuk bahasa percakapan kalau Kocira-Socira-Acira itu ya ini percakapan juga namun ini lebih sopan dibanding Koko Soko Asoko Hai 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 Nah Nah sama seperti Kono Sono Ano ataupun Koresore-Are artinya ya kalau Koko itu dekat dengan si pembicara ya Koko disini itu kalau Soko disitu disitunya apa dekat dengan dekat dengan lawan bicara kalau Asoko itu jauh dari kedua-duanya itu Koko Soko Asoko Hai 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 Nah contoh yang kedua disini gambar yang kedua ini Koko ya ini bisa dekat dari kedua-duanya kalau dekat dari kedua-duanya ya Koko aja gitu kalau Soko Soko itu ya disitu disitu tapi ya dekat enggak terlalu jauh ya kita bisa mengartikan disitu ya kalau Asoko disana benar-benar jauh dari kedua-duanya Hai kita bahas dulu disini ada apa pernyataannya disini Koko Soko Asoko menunjukkan tempat ya Koko menunjukkan tempat dimana si pembicara berada Soko menunjukkan tempat dimana lawan bicara berada dan Asoko menunjukkan tempat yang jauh dari keduanya kita tandai ya ini Koko jadi si pembicaranya ini si A ya ini si B nah Soko ini lawan bicara si B itu jadi lawan bicaranya si A jadi Koko Soko Nah kalau Asoko ini dari jauh dari si A dan si B kayak gitu Hai kalau Soko itu dekat dengan lawan bicara Hai Hai Nah ada juga kocira-socira-acira menunjukkan arah tetapi juga dapat dipakai untuk menunjukkan tempat yang dapat dilihat oleh mata yang digandingkan dengan koko-soko-asoko dalam hal ini kocira-socira-acira itu menyatakan perasaan yang lebih sopan Hai 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 nah perhatian jika si pembicara menganggap bahwa lawan bicara berada di daerah yang sama maka tempat dimana kedudukannya berada dikatakan Koko tempat yang sedikit jauh dikatakan Soko dan tempat yang jauh dikatakan Asoko nah ini gambarnya disini ini Koko ya kalau dianggap si lawan bicara pun satu tempat ya kalau Soko itu ya agak ya apa sih disitu gitu jadi tidak terlalu jauh kalau Asoko disitunya itu lebih jauh ini Asoko lebih jauh jadi jauh dari keduanya kalau kocira-socira itu itu apa sebelah sini gitu kan secira sebelah situ kalau acira sebelah sana ini kan untuk arah namun bisa menggantikan koko-soko-asoko nah ini adalah kata yang lebih sopan dibanding koko-soko-asoko-asoko Hai kita masuk ke pola kalimatnya disini ada pola kalimatnya sama ya Minasang masih seperti di bab satu ada nani-nani wak nani-nani des namun perbedaannya disini yang pertama di depan partikel wak itu ada kata benda kemudian di belakang wak di depan des itu ada tempat contohnya sebelum ke contoh kita baca dulu disini ada apa dengan menggunakan pola kalimat ini dapat menyatakan tempat dimana benda tempat atau orang berada contohnya otayarai wak nah otayarai otayarai itu kan kata benda kemudian tempatnya di sebelah mana otayarai wak asoko des kamar kecil disana atau toilet ada di sana kemudian kalau ini menunjukkan benda nih dengwa 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 itu telepon ya dengwawa nikai des dengwawa nikai des telepon ada di lantai dua kemudian ada lagi yamada sangwa jimuso des yamada sangwa jimuso des saudara yang ada ada di kantor di kantor ya ini kan menunjukkan keberadaan keberadaan aja jadi untuk apa namanya menyatakan tempat ya tempat dimana suatu benda tempat atau orang berada kemudian di pola kalimat yang berikutnya disini ada doko atau docira doko adalah kata tanya untuk tempat dan docira adalah kata tanya untuk bertanya arah untuk bertanya tempat ada kalanya digunakan docira karena lebih sopan ya dalam hal ini ungkapan menjadi lebih sopan daripada menggunakan doko contohnya ote araiwa doko des ka kamar kecil dimana atau dimana kamar kecil atau toilet dimana asoko des disana tapi sambil ditunjuk ya acira des bisa kayak gitu kalau pakai acira lebih sopan dibanding pakai asoko walaupun yang bertanya pakai doko ya oke di contoh yang nomor lima disini ada erebetawa docira des ka nah ini yang bertanya pun menggunakan kata sopan selayaknya yang menjawab pun pakai kata sopan juga erebetawa docira des ka lip di sebelah mana acira des di sebelah sana hai seperti ini minisang kemudian disini ada lagi jika menanyakan nama negara perusahaan sekolah dan lain-lain seperti tempat atau organisasi tidak menggunakan kata tanya nand melainkan menggunakan doko docira dalam hal ini ungkapan docira menjadi lebih sopan daripada menggunakan doko jadi kalau yang kemarin kan korewanan des ka ya kan kalau untuk bertanya tentang apa nama negara perusahaan sekolah dan lain-lain itu menggunakan doko atau doci docira kalau docira lebih sopan jadinya minisangnya contohnya gakko wa doko des ka sekolah dimana gitu atau kaisawa docira des ka perusahaan mana gitu kalau misalnya mau bertanya negara okuni wa dochira des ka negaranya dimana dimana hai oke kemudian kita ke pola yang keempat disini ada kata benda satu no kata benda dua nah setelah kemarin kita belajar ada kepemilikan dan no itu untuk apa menerangkan kata benda kalau disini kita belajar tentang partikel no untuk nah jika kata benda satunya adalah nama negara dan nama kata benda dua adalah produknya maka kata benda satu no berarti buatan atau made in ya berarti buatan dari negara tersebut kalau kata benda satu adalah nama perusahaan dan kata benda dua adalah produknya kata benda satu no berarti buatan perusahaan tersebut untuk keduanya kedua pertanyaan digunakan kata doko contohnya kore wa doko no kompiuta des ka doko no kompiuta des ka ini doko no kompiuta kompiuta itu apa komputer komputer buatan mana gitu jadi mundur ya ini komputer buatan mana kalau menjawabnya jadi yang dokonya kan tadi dimana ya nah dijawab nihon no kompiuta des ka berarti komputer jepang atau komputer buatan jepang hai bisa juga nih contoh kalimatnya kore wa doko no kompiuta des ka ini nama perusahaannya power dengki no kompiuta des ka berarti komputer power dengki atau power elektronik hai nah disini ada daftar kosoado atau kosoado ya koko soko asoko gitu kan kore sore are dan pertanyaannya dordo kore2 itu yang mana ya ini ada di pelajaran korek kemudian ada korek kemudian ada kocira sikir acira nah untuk kelompok ko kelompok so kelompok a kelompok do kalau do itu biasanya ini untuk pertanyaan kayak doko dono dore do cira kaya gitu ya nah ini kabelanya itu dia jelas ya untuk barang pakenya kore sore are dan pertanyaannya Dore, Dore itu yang mana Ini ada di pelajaran 16 nanti Kemudian untuk barang atau orang Pakainya Kono, Sono, Ano dan Dono Dono itu yang bagaimana Ini ada di pelajaran 16 juga Ini ada Kono, Sono, Ano dan Dono Ini untuk barang dan orang Bisa barang, bisa orang Kalau koresori area tadi untuk barang saja Kemudian untuk tempat Tempat pakenya Koko Koko, Soko, Asoko Doko Doko itu kan dimana Kemudian ada untuk arah atau untuk tempat Secara halus Kocira, Sochira, Acira Untuk pertanyaannya Dochira Hai Kelompoknya, kelompok kata petun Petunjuk Seperti itu Minasang Kemudian ini masih sama Penggunaan O O itu untuk Kata benda Yang Yang Apa namanya Nanti sih Sebetulnya ini di pelajaran 49-50 ya Minasang Lebih lengkapnya ya Ini prefix O Dibungkukan pada hal-hal yang bersangkutan dengan lawan bicara Atau orang pihak ketiga Untuk menyatakan rasa hormat Jadi ini Ditambahkan itu untuk Menjadikan kata benda itu menjadi Lebih sopan Tapi tidak semua kata benda bisa menggunakan O Ada juga yang pakai Go Makanya nanti akan dipelajari di 49-50 Itu penggunaan O dan Go Itu bagaimana Contohnya disini ada Okuni wa dochira desu ka Ini lebih sopan lagi kalau pakai O Kalau O namai Harusnya kan namai saja Kuni juga kuni aja Kalau di kamus Nah ini kan jadi lebih sopan Okuni wa dochira desu ka O namai wa nan desu ka Kayak gitu Tapi harus diingat Tidak semua kata benda Bisa menggunakan Prefix O Di depan Hai Seperti itu Minasang Untuk pembelajaran kali ini Semoga tidak puas Ya kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Nanti saya akan Balas secepatnya Terima kasih Semoga selalu bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih